Lokasi penyimpanan ampas tebu, potongan kayu dan triplek di pabrik gula PG Weringin Anom Kejamatan Panarukan, Situbondo, di lalap Sijago Merah. Kobaran api yang membesar sempat membuat tiga unit mobil damkar bersama warga dan petugas tim reaksi cepat keluar lahan memadamkan api. Seperti inilah kebakaran ampas atau sisa tebu tumpukan potongan kayu dan triplek di tempat penyimpanan pabrik gula PG Weringin Anom di Kejamatan Panarukan. Kobaran api terus besar disertai kepulan asap putih terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 WIB. Tiga unit mobil pemadam kebakaran damkar PMK Situbondo terpaksa harus belak-balik mengambil air dalam upaya pemadaman. Kondisi tumpukan ampas yang mengering dan beberapa barang mudah terbakar membuat kobaran api pun sulit dikendalikan. Ijang petugas keamanan PG Weringin Anom menjelaskan saat melakukan patroli dirinya melihat cahaya berwarna merah di tempat penyimpanan ampas tebu. Saat mendekati titik cahaya merah ternyata tumpukan ampas tebu sudah terbakar. Kondisi emergensi langsung direspon kedatangan tiga unit mobil damkar. Proses pembahasan di titik api dibantu oleh masyarakat sekitar beserta petugas tagana dan BPBD Situbondo. Ini jam berapa kejadiannya Pak? Jam 10. Awalnya gimana Pak? Ya awalnya ya sudah besar api dari pojok. Oh awalnya ya? Nggak tahu asalnya dari mana ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Setelah tahu kebakaran maksudnya ngapain? Ya langsung ngambil tindakan ngambil selang ya. Selang ya sambil ngubungi. Telepon damkar. Damkar ya. Iya. Ini dari sebelah mana dulu yang kebakaran Pak? Dari pojok utara timur. Utara timur ya. Ini gudang apa ini Pak? Gudang ampas. Ampas apa? Ampas. Tebu sama trepnek ya? Bahan bakar untuk gula itu ya? Iya. Belum diketahui secara pasti awal peristiwa kebakaran di tempat penyimpanan ampas tebu di PG Weringin Anom. Akhirnya hampir 4 jam lebih si jago merah berhasil dipadamkan oleh petugas tim reaksi cepat Situbondo.